Babin Sa Desa Patongko di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, bernama Sertu Arman menjalani penahanan di Makodim Sinjai. Ia menjalani penahanan setelah melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang guru MTSN 3 Sinjai Tengah bernama Andi Wahyu. Dan dia menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia mengakui jika anggotanya bersalah atas peristiwa ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Timur. Ada Syamsul Bahri yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Syamsul. Baik, terima kasih Mbak Firda di redaksi Tribun News. Dan pemisah Tribun News dimanapun Anda berada, bersama saya Syamsul Bahri langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melaporkan bahwa Pada tanggal 23 April lalu telah terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang Mbak Binsah atau anggota Kodim 1424 Kabupaten Sinjai bernama Sertu Arman dengan melibatkan seorang guru matrasa Sanawiyah Negeri 3 Kodim 1424 Kabupaten Sinjai Tengah bernama Sertu Arman. Di mana pada saat itu terlibat SEDM aksi pemukulan yang dilakukan oleh seorang Mbak Binsah tersebut bernama Sertu Arman. Awalnya, sebelum terjadi peristiwa itu, istri dari Sertu Arman sedang berangkat mengikuti reuni di sekolah atau di SMA Negeri 1 Kabupaten Sinjai berangkat bersama dengan guru MTS tersebut atau Andi Muhammad Wahyu. Saat akan berangkat, istri dari Sertu Arman tidak menyampaikan atau tidak mengabarkan kepada suaminya sehingga sang suami pada saat itu sedang mencari keberadaan dari sang istri. Dan hingga petang hari, sang istri juga belum diketahui di mana keberadanya sehingga Sertu Arman melakukan pencarian dan menanyakan kepada pihak tetangga dan kepada teman dari sang istri. Dan setelah mendapatkan informasi, jika sang istri saya sudah mengikuti kegiatan reuni di SMA Negeri 1 Sinjai bersama dengan guru MTS tersebut bernama Andi Wahyu berangkat bersama-sama. Dan Sertu Arman kembali menghubungi sang istrinya, namun saat dihubungi, sang istri meminta Sertu Arman agar tidak menjemputnya jika sedang marah. Dan namun pada saat itu, Sertu Arman sedikit emosi dan tetap menyusul ke sekolah yang dimaksud. Dan saat itu sedang kembali di malam hari, di sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sertu Arman mendapati istrinya sedang naik mobil atau berada di tumpangan mobil Andi Wahyu pulang bersama-sama. Dan ia temukan di jalan, dalam perjalanan pulang, saat menemukan di atas mobil, Sertu Arman meminta kendaraan dari Muhammad Wahyu, Andi Wahyu untuk berhenti. Saat berhenti, Sertu Arman meminta agar istrinya segera turun dari mobil Andi Wahyu dan terjadi insiden. Dia memaksa juga turun Andi Wahyu, kemudian dia memukulnya di atas mobil hingga menyeret turun dari mobil tersebut. Dalam peristiwa itu, terjaga dapat oleh warga sekitar atau pengendara lain di jalan itu sempat merekam. Kemudian video rekaman itu tersebar luas di media sosial, kemudian menjadi aksi sorotan banyak pihak atau publik masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan saat itu, pasca kejadian itu, pihak Andi Wahyu merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sinjai Tengah. Dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Kodim 1424 Kabupaten Sinjai. Dan setelah laporan itu diterima, kemudian Dandim Kabupaten Sinjai melakukan pemeriksaan terhadap Sertu Arman. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada kesalahan miskomunikasi yang dilakukan oleh Sertu Arman, kemudian dinilai bersalah dalam peristiwa itu karena melakukan aksi pemukulan kepada seorang guru atau Andi Wahyu dalam peristiwa tersebut. Oleh Dandim 1424 Kabupaten Sinjai menilai hal keliru atau kesalahan yang dilakukan anak buahnya sehingga terpaksa melakukan penahanan kepada Sertu Arman hingga saat ini dan akan dipersiapkan untuk menjalani sidang kode etik. Seperti itu, Mbak Firda. Baik, terima kasih Rekan Syamsul Bahri dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribun Ersakan kami tampilkan berikut wawancara dari Dandim 1424 Sinjai, Let Call Infanteri, Sumardi. Berikut di Puteri Rekananda. Tanpa diketahui, suami ternyata istri baru berangkat setelah sholat mahrib untuk masyarakat Reuni. Jadi saat itu, yang akan dipersiapkan suami berarti anak istri berangkat sejak pukul 14 kacamata. Lalu di pukul 21 kacamata, suami menyebutkan kepada istri dengan aja marah-marah, karena sampai dengan malam, istrinya berpulang pada punya anak istri. Dan suami dengan aja marah-marah berharap bisa menjemput istrinya di acara Reuni. Namun, jadi sang istri menjawab, kau marah-marah tidak perlu datang ke sini, karena di sini teman-teman banyak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah nonton!